Buat kalian yang mikir kalau gue cuma bakal recap untuk MPL Indonesia enggak Gue juga bakal recap MDL Indonesia Karena MDL juga sangat dekat dan identik dengan gue Jadi makanya gue pasti bakal memperhatikan juga nih bagaimana perkembangan MDL Dan kebetulan kemarin grand finalnya itu adalah EVOS VS DEWA Jadi singkat cerita gue cuma pengen ngasih 3 game Yaitu adalah game kedua, game ketiga dan game yang ke enam Ah game ke enam bener Game paling terakhir pokoknya Jadi kenapa gue ambil 3 game ini Alasannya yang pertama adalah menunjukkan bagaimana perbedaan dari segi kualitas regenerasi player Yang mungkin kalau gue bilangnya EVOS ini kan tim MPL, DEWA ini tim MDL Dari kualitas pemain, kualitas mentalitas itu bener-bener terlihat bedanya Bagaimana cara sebuah tim ketika menghadapi lose condition Bagaimana cara sebuah tim untuk mengambil keputusan yang begitu bijak dalam keadaan mungkin tertekan Dan makanya gue bakal mencoba untuk mentransparansikan bagaimana cara gue untuk mendeliver message atau pesan yang ingin gue sampaikan disini Dengan apa yang bisa dipelajarin dari grand final MDL season yang ke 7 Karena kebetulan ini kalau berbicara soal MDL season yang ke 7, DEWA strong, gue setuju EVOS ICON lebih strong lagi ternyata Dan berhasil menang dengan skor 4-2 Anyway, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke videonya Biar nanti lebih detail juga untuk menjelaskannya Dan hal-hal apa aja sih yang bisa kita pelajarin Biar kali aja nanti kalian mau main berlima, ngerank atau ngetim Itu bisa membawa apa yang sempat muncul di laga MDL ini Let's go Oke, pertama gue ambil dari game yang kedua Nah, kenapa gue cuma menspesifikasikan game kedua, game ketiga, dan game yang keenam Karena gini, di game yang kedua Menit 4 atau menit 3, gue lupa Dewa itu udah unggul goldnya jauh banget, 4 ribu Dan secara konsisten, Dewa itu tidak kalah gold Sampai pada akhirnya, gue mulai merasa Oh, ini loh alasannya kenapa Dewa yang udah unggul 4 ribu gold Bisa kalah sama EVOS ICON di game ini Salah satu alasannya adalah dari draft pick composition Itu kalau temen-temen lihat, nih salah satunya Saco Dia kan pakai Franco kan Dan Franco bersama dengan Moskov kita ambil contoh Atau setidaknya dengan Lanaya yang disini menggunakan Martis aja Ini tuh bisa ngasih efek instant kill dan pick off yang begitu kejam Makanya mungkin Dewa ini build upnya dari early game Itu udah sangat cocok sekali untuk bermain rusuh Bermain yang bener-bener bisa culik satu, shutdown satu Dapet point kill, ambil objektif Nah, tapi di pertengahan game Ini dia yang membuat sepertinya Angin dari Dewa yang sebenernya bisa dapetin banyak keunggulan Itu mulai tertahan Alasannya adalah satu Semenjak lordnya ada di bawah Saco itu lebih fokus untuk standby di bawah Biar dia dapetin pick off Agar nanti lordnya bisa jadi free Padahal di posisi seperti ini Apalagi temen-temen bisa lihat Lanaya Sutsujin aja Ada gap atau perbedaan satu level Yang membuat tentunya sebagai tank jungler Lanaya disini lebih diuntungkan Nah, sementara lane jauhnya Itu ada di top lane Evos disini sebenernya Sangat beresiko kalau mereka push top lane-nya Karena apa? Karena mau bagaimanapun Ya Dixon pasti bakal menghadang dong di arah top lane Tapi itu pun bisa di-deny Kenapa? Karena Doma dan juga Van Strong Ini kan tipikal-tipikal yang lumayan cepat lah untuk clear wave-nya Jadi ya mau gak mau Dixon ada kemungkinan Dia yang bakal jadi target operasi utama Dari Evos icon di lose condition-nya mereka Disinilah gue merasa bahwa Dewa yang sedang unggul-unggulnya Tidak berani mengambil resiko Ketika mereka sebenernya bisa loh Untuk standby di arah top lane Atau melakukan push terhadap lane yang ada di atas Sebelum mereka Ini dia 60 detik menuju ke arah lord Lihat disini posisinya Sako bener-bener dia bingung Dia mau cari target Tapi follow up damage-nya gak ada Lalu Moskovnya juga lebih fokus ke bawah Karena mau nge-push gitu loh Intinya dia pengen menangin Laning untuk lord Dixon di top lane Ya dia clear cepat kan Karena emang tugasnya XP laner Cuma disini dia Gak bener-bener show terlalu banyak Dewa United Esports disini bermain Dengan cara Sneak peek Atau kita bilangnya hide and seek ya Dimana itu permainan umpet-umpetan lah Dia gak mau keliatan sedikit demi sedikit Dia maunya Ya langsung Surprise semuanya ketangkep gitu loh Nah disini dia Momen dimana sebenernya Evos Icon Lagi kalah aja Tetap dapetin keuntungan Dewa setupnya ke bawah Mereka dapetin target kan Ini gratis banget targetnya Tapi lihat di top lane Dixon itu gak Nahan top lane ya Karena dia lebih milih untuk nahan di arah mid lane Sementara karena top lane yang gak ada orang Jadi mau gak mau Ya ini Langsung pada Bubar nih dewanya Aduh Gue dapet bawa tapi Musuh dapet atas Tuh Sama-sama gak Untung gak rugi dong Iya Karena dewa ya Secara di top lane juga lane penting mereka Dan ketika lordnya muncul Otomatis Mereka trade dengan Mid lane Dan ini dia Dengan top lane yang bebas Dan Dixonnya Yang tertangkap disana Boom Kata waduh Game plannya Itu dewa tuh jadi kayak Ada keraguan-raguan Dan yang gue liat Ini nih Jadi game Evos icon Karena keraguan-raguan dewa Untuk bermain Offensive Untuk bermain gambling Padahal mereka lagi unggul 4.000-5.000 gold Itu sangat-sangat fatal sekali Karena ya Sekalipun mereka dapet lord kayak gini ya Liat Tanpa adanya Cover Pasti Evos icon gak akan ada yang berani Untuk yang mendekati lord Kayak yang gue bilang tadi Dari awal aja Lanaya Sutsujin Itu ada gap level Nih Lanaya level 11 Sutsujin Tadi level 10 Sempat Dan setelah farming pun Setelah dapetin lord Liat Lanayanya level 12 Sutsujin level 11 Jadi Sutsujin mau secara objektif Gimanapun Ketika ada lord Apalagi dia assassin jungler Dia gak akan berani Untuk ambil resiko Sebesar itu Untuk langsung Nabrak ke arah lord Dan mencoba untuk Mencuri lordnya Atau snatch lordnya Malah gue merasa disini dewa Kehilangan Momen berharga Karena top lane dan mid lane Sebenernya ini masih mereka Bisa amankan terlebih dahulu Top lane sih Yang lebih mahal Karena emang Lane jauh ya Gimanapun caranya Evos jadi makan dong Doma jadi farming dong Makanya Disini Kalo misalkan temen-temen liat Abis dapetin lord Yaudah Gak terjadi apa-apa Gak terjadi endgame Gak terjadi total domination Dan goldnya tetap Di angka 4000 Yang pengen gue tarik Kesimpulannya adalah Ketika emang kalian Lagi loose condition Dan lawan kalian ini Komposisi draftnya Kayak dewa united esports Yang main franco Atau sejenisnya Usahakan Kalian sebagai loose team Itu memanfaatkan Laning jauh Dari Lord lane Kalo lord lane nya di bawah Ya kalian farming di atas Nah sementara Kebalikannya Dewa united esports Kalo kalian lagi Winning team condition Dengan komposisi seperti ini Gue ngerasa Maksimalkan aja sih Walaupun kalian nanti Nge-gangnya ke arah Lane jauh Tidak ada salahnya kok Kalian Main-main di lane jauh Hanya untuk mendapatkan Satu kill Baru kalian turun gunung Ke arah lord nya Apalagi Kalian bawa tank jungler Dewa united esports Disini kayak Seolah-olah Yang gue liat ya Ini nih Loss Dari Main objektifnya mereka Mereka Entah Gue gak tau Shot call nya gimana Di in game Tapi gue ngerasa disini Mereka sangat Sangat ngeblank Sekali permainannya Jadi kayak Yaudah mereka standby Mainnya di bawah Mainnya di Landlord Ya kan Franco kalo misalkan Gak ada temen Ya dia gak berani ngehook Gak berani buka Saco pun yang gue liat Disini kayak Selalu mainnya Di bawah terus Padahal mereka bisa Manfaatin top lane Mereka bisa Menculik Fanny Dengan kombo Franco-Moskov Ya kan Karena disini Fanny Sangat Sangat-sangat Menjadi target utama lah Dari Dewa United Esports Buktinya mereka Mereka bawa Moskov sama Franco Kalo bukan Fanny Buat siapa coba Sampai tumbang Tiga kali Setsujin nya Makanya di game ini Game nya itu Didrag sampai lama banget Temen-temen Sampai menit 22 Bahkan Ini gak cuma menit 20 Menit 30 Ya gimana pun caranya Menit 30 Udah everyone's game Yang harusnya Pick off metode ini Bisa berhasil Di kubu Dewa Dari awal game Dari game yang dimana Mereka pegang Untuk keuntungannya Hingga pada akhirnya Disinilah dia Momen tercipta Untuk Evo's icon Mereka nahan banget Sampai menit ke 31 Hingga pada akhirnya Setelah Lananya tumbang Terus Saco juga liat Ampe keluar flicker Segala macam Ini baru mulai nih Momennya Lihat Gold nya malah Langsung swing ke Evo's icon Yang seharusnya Dewa bisa end game Di bawah menit 15 Di bawah menit 13 Karena emang Power dari Melisa ini Ada di late game Ya game nya jadi Kedrek lama banget Dan emang Itulah pentingnya Untuk memahami Bagaimana komposisi Dalam draft Ketika emang Komposisi draft nya Untuk main offensive Untuk main cepat Ya jangan sampai Game nya di bawah late game Yang ada kalian yang rugi Kalian yang bakal Kemakan sama game Dari lawan kalian Untuk game selanjutnya Yang mau gue highlight Adalah game Yang ke Tiga berarti Iya ini game ketiga Nanti gue bakal Kasih gambaran map nya dulu Nanti Agus Zoom ya Agus ya Di map nya Selama beberapa menit Sampai end game Baru nanti gue kasih penjelasannya Oke Ini juga menurut gue Agak sedikit Lucu Karena Evos icon ini Ternyata memiliki Roster baru Di grand final MDL Indonesia Season yang ketujuh ini Dengan nama Evos Lord Semua di start Ketika Awal-awal Ada Lord Ya kan Lagi dan lagi ya Ini mau gue zoom Dari sini nih Kita bakal zoom Dari sini Untuk di map nya Liat Ada yang fokus Di mid Ada yang fokus Di Lord Clear mid nya Habis itu maksa team fight All in Team fight Team fight Lord nya masih dipegang Sama Evos icon Targeting nya Evos icon Itu ke Lord Dan setelah itu Mulai tumbang Satu persatu nih Di map nya Azura nya dibadanin Sama Veldora Terus juga liat Lancelot nya ditumbangin Ya kan Tuh Vansrong nya masih hidup Veldora nya immortal pecah Begitu juga dengan Cried Terus case juga Immortality nya pecah Muncul lagi Tapi mereka pilih Ke arah mid lane Lord nya berjalan Terus Ya kan Dan hampir ada cancel Dari sosok Kufra Oke Ada minion Di arah depannya Orang-orang pasti berpikir Wah ini end game Buat dewa Karena udah ada 3 hero Di depan base nya Tapi liat di map nya Lord nya temen-temen Liat lord nya Dan gak ada minion dari dewa Lord nya Semuanya pasti terkejut lah disitu Dan Oke kita tarik kembali Bagaimana 2 menit intensitas Dari team fight nya dewa Versus Evos Di detail dari Yang mau gue kasih tunjuk ya Ini Ini kompleks sih sebenernya Dan Begitu banyak pemilihan Agar dewa bisa menang Atau Evos bisa menang Gini Gue merasa Decision dari dewa Ada Sedikit fatal nya Yes gue setuju Evos ada keputusan Mereka yang fatal gak Ada juga sebenernya Disini Pas mereka lagi lord Utama Sorry Pertama Yang mau gue utamain itu lord nya Lord nya didapetin sama Evos icon All in Dari dewa itu menuju kepada Sosok Van Strong Seorang Dan ini adalah Roamer Punya immortality Dia sampe keluar flicker Dan ini udah Bying time lama banget kan Sebenernya Dengan van strong Immortality pecah disini Dan lord yang didapatkan Sama Evos icon Dewa disini punya Kesempatan untuk Mundur ke arah belakang Alasannya tau gak kenapa Karena memang Dari dewa nya itu sendiri Untuk bertahan di high ground Mereka sangat kuat sekali Mereka punya Varsha Mereka punya Brody Dan inget disini Van Strong Gak punya immortality Saco Sementara itu Dia punya immortality temen-temen Jadi untuk team fight 5 lawan 5 Ya sebenernya disini Dewa gak kalah-kalah banget Karena ini banyak banget loh Yang pegang immortality Dickson pegang Lanaya pegang Saco juga masih pegang immortality Van Strong Hilang immortality Walaupun dapet lord Di menit ke 23 Kalau all in nya Ke arah ruby Ya notabene sekarang juga Udah all in Udah semua source nya keluar Dan terlalu lama Untuk menumbangkan ruby nya Itu malah pasti Ada threat kill disana Dan threat kill nya itu Gak untung banget Bagi dewa United Esports Karena mereka kehilangan Lanaya Walaupun harus dapetin doma Tapi mereka juga harus Kehilangan lagi Pemain-pemain lainnya Case Immortality juga pecah Terlalu banyak yang All in Sorry Dan ini dia Yang menurut gue Perlu diperhatikan lebih Dewa Itu langsung Melirik kepada Minion Padahal Kalau temen-temen Lihat secara Detikanya Ini 2301 Dan gue paham Oke Game nya intens Game nya begitu Keras Game nya begitu Sengit Tapi balik lagi Ini yang membedakan Bagaimana mentalitas Dari dewa Dan juga Evos Icon Secara Kita berbicara Tim Evos Icon Kayak Lebih pegang Mentalitas tersebut Ketimbang dewa United Esports Sutsujin di bawah Itu lagi Coba buat Bertahan hidup Gimanapun caranya Dia mau Buying time Selama mungkin Sementara mid lane Itu Bisa didorong gak? Bisa Ada minion mau muncul Gak dari Evos Icon Iya mau ada Tapi Yang gue sangat sayangkan adalah Kenapa Veldoran ini Tidak di all in Padahal Kalau misalkan temen-temen Geser sedikit ke arah belakang Itu tadi Azura Masih bisa ngejar Dan ini ada Cyclone Eye Temen-temen Ini ada Cyclone Eye Veldora tidak menggunakannya Azura pun memilih Untuk mengejar minion Padahal Kalau seandainya Veldoranya tumbang Akan mempertinggi gak Chance untuk dewa Memenangkan game ini? Menurut gue sih Sangat mempertinggi Chance kemenangannya Karena Case Matanya udah ke minion Dan Ya kita tau sendiri Varsha Ultimate cepat Clear juga cepat Minion juga Ya kali ini Anggaplah Dewa menang Ya kan Karena Dewa pegang turret Dan walaupun Evos dapet lord Tapi kan ada Yang ngegerakin minionnya Ada hero dari Dewa United Esports Jadi gak bakal kalah-kalah banget Sebenernya Secara landing di arah mid lane Veldoranya recall Dan Sako Itu malah memilih Untuk mengejar Kalah Veldora Ke arah Veldoranya Yang menurut gue Ini sangat-sangat Fatal sekali Yang pertama Sucijinya kelepas Yang kedua Lord masih dimiliki Sama Evos Icon Dan tidak ada yang recall Sama sekali Dari Dewa United Esports Sementara Ketika Veldoranya balik lagi Itu detik sebelas Pas banget minionnya muncul Alhasil apa Veldoranya Sempat Untuk ngebuat Satu minion harapan Dari Dewa Hilang Ini dia yang terjadi Sako Buka ultimate Untuk minion Yang ada di depan base Dari Evos Icon Tapi tidak Ada yang memperhatikan Disini Lord yang begitu penting Minion yang masih ada Berjalan dari kubu Evos Icon Dan lihat Sucijin Sama Dixon Masih baku hantam Disini teman-teman Padahal Kalau kita lihat lagi Setelah Dia pakai Tyrant Rage Dari Sakonya Minionnya Gak ada Dan Sucijin Berhasil ngebying time Bareng sama Veldora Di momen terakhir Ketika Lordnya Itu mukul-mukulin base Dari Dewa Dan memang patch terbaru Lord itu lebih objektif Ya ini makanya Kalian jangan heran Lihat satu kali hit tower Boom Dan menurut gue Case Sebenarnya bisa Untuk menghentikan Lord Memukul ke arah base-nya Tapi dia berhenti Kurang deket Sama Lordnya Kalau misalkan Case Mau ngeberhentiin Lordnya Sebenarnya ada caranya Tapi ya Dia mau gak mau Harus ada di sekitar sini Di sekitar sini Biar nanti Lordnya Mukulnya ke arah Case Tapi tetep aja Minionnya terlalu banyak Dan minionnya udah Menuju kepada Base turret Jadi ya Mau gak mau Base-nya jadi milik Evos icon Selain Tadi yang gue bilang ya Selain Veldora yang Tidak dikejar Karena ada Cyclone Eye disini Lihat Yang gue lihat Padahal disini Cyclone Eye ada Skill 2-nya juga bisa ke jungle Gue baru notice Ada jungle-nya disini Jadi gue ngerasa disini Azura Masih bisa Mengejar Karena Veldora Dan tidak ada alasan Untuk menghentikan Pergerakannya Untuk membiarkan Veldora Recall Dan yang kedua Opsinya Saco Atau Dixon Itu kan lagi ngejar Setsujin Setsujinya Raternya 3 detik Dan walaupun dia gunakan Raternya disini Lihat Dixon Sama Saco Itu sebenarnya Bisa pulang dulu Temen-temen Untuk menghadang Lordnya Jadi yang gue lihat disini Entah komunikasinya Mentalitasnya Dan fokusnya Terhadap detikan Minion Lordnya Itu Evos icon Jauh lebih detail Dan ini yang membuat Evos icon Diserve sekali Untuk memenangkan Game ketiga ini Padahal Secara teamfight Lihat Dewa Oh mereka masih ada Empat hero Tapi tidak ada yang Memperhatikan Lordnya Dan ini dia Detikannya Veldora Dia manis banget Untuk Manfaatin Minion yang muncul Detik sebelas Persis Dia langsung Ngejauhin Si brodinya Azura Dari Bestaret Dia mau fokus objektif Tapi gak bisa Dan terlalu banyak Super Minion disana Kenapa Super Minion Punya Evos icon Jawabannya simple Ya karena masih ada Lord Kita tau sendiri kan Kalau selama ada Lord Itu yang Namanya Super Minion Pasti akan muncul terus Dan ini dia Dua arah Yang begitu Sangat fatal sekali Dari Dewa Yang pertama Azura tidak mengejar Karena Veldora Yang kedua Saco Atau Dixon Tidak ada yang pulang Ke arah base Dari Dewa United Esports itu sendiri Padahal ini terbuka Dengan sangat lama Lebar sekali Jalan pulangnya Dan gue ngerasa Mengejar Sotsujin Kayaknya bukan jadi Pilihan utama deh Walaupun Sotsujin nya Recall ya Gue ngerasa Salah satu dari mereka ini Karena mereka berdua nih Disini kan mereka berdua Salah satu dari mereka itu Bisa ada yang pulang Dan alhasil Karena gak ada yang pulang Yaudah Bye bye Base nya Hancur gara-gara Lord Dan ini dia menurut gue Game paling epic Dan ini dia yang membedakan Secara detail Secara garis besar Bagaimana tim MPL Dan tim MDL Untuk dalam Management terhadap Playernya Yang gue liat Mentalitas Anak EVOS Icon sih Ya udah kebuild lah ya Dengan cara mereka aja Kalah teamfight Tapi masih menangin Game kayak gini sih Kalkulasi dari Cara Sotsujin Nahan Laning Veldoranya nahan Minion Itu bener-bener Smart move banget Dan EVOS Lord MVP nya Di game ketiga Itu dia Siapa juga sih Yang menduga bahwa Lord bisa Ngancurin Base turret Ya sebenernya kalau dibaca di Wah lu gua lupa tuh 6 bulan apa 8 bulan lalu Patch barunya Itu ya Lord udah makin lebih objektif Makanya jangan kaget Kalau Lord itu Sekarang bisa endgame Cara base Apalagi Pas kalian gak punya minion Ya Mendingan defense aja sih Daripada kehilangan Base turret kayak gini caranya Game terakhir adalah game yang mau Gua kasih spesifikasi detailnya Alasannya kenapa Dan gua pengen Menjelaskan kepada kalian juga Kira-kira kondisi seperti apa Yang harus kalian lakukan ketika Ada di posisi seperti Dixon Dan Saco Jadi gini Hal yang paling terpenting Dari Global Bandpick Adalah di game ketujuh kan Setau gua itu reset ya Untuk Global Bandpick nya Jadi mereka bisa menggunakan hero Yang mungkin sudah mereka gunakan Di game-game sebelumnya Yang pertama Yang mau gua kasih Detail Itu adalah Kalau temen-temen melihat Bagaimana gerakannya Dari Van Strong Di early game Yang dia menuju Ke arah XP lane Ini XP lane ya temen-temen ya Bukan gold lane Gold lane nya Kebetulan ada di top lane Nah Ini dia yang Pengen gua Terjemahkan Dari game ke-6 ini ya Jadi Ketika kita berbicara soal Babysit Dari roamer Itu di otak kalian pasti Bakal mikirnya Babysit Babysit Oke Berarti roamer nya gerak ke Gold lane Dan memang Semenjak mungkin kita melihat Competitive scene Di season yang ke-9 10 Bahkan 11 Dan MDL Season 5, 6, dan 7 Itu udah banyak juga Yang mengerti Bahwa metode Babysit Itu gak harus Melulu ke arah gold lane Bisa juga kalian Bermain-main Di arah XP lane Seperti yang dilakukan oleh Van Strong Tujuannya adalah apa? Tujuannya Kalian harus mulai paham Bahwa XP laner Atau EXP laner nih Para Off laner lah Kalau bahasa-bahasa gampangnya Itu sangat rentan Dan mudah sekali terkena Freeze minion Sama Kena plus 8 gold Ah apa itu plus 8 gold? Oke Gua mau berbicara sedikit soal Plus 8 gold Yang dimana Itu adalah Sebuah kondisi Ketika kalian itu Paling miskin Di dalam sebuah pertandingan Kalau kalian punya Item ROM Seperti contohnya Saco Ini kalian akan Menambahkan 10 gold Per 4 detiknya Jadi bedakan Ketika kalian membeli Item ROM Dan kalian tidak Memiliki item ROM Ini kalau kalian punya item ROM 10 gold Tapi kalau kalian gak punya item ROM Kalian cuma punya 8 gold Per 4 detik Kalau kalian paling miskin Dan itu EXP Yang kalian dapatkan Tidak sebanyak ROM Oke Kita tarik balik sini Ke ingamenya lagi Ya kan Nah Di ingame Yang sangat-sangat Gua sayangkan adalah Ini Kelamaan Jadi gua gak Bisa ngeliat di mapnya Apa yang terjadi di XP lane Apa yang terjadi Pas Van Strong babysit Di arah XP lane Pas kebuka Ya kan nih Pas selesai Dari antar Lanaya Dan Sutsujinya Di show Liat Dixonnya Dixonnya udah keluar Sprint Nah ini dia Yang menurut gua Sangat amat disayangkan Sourcenya Kita balik lagi dulu deh Kita bahas draftnya dulu Yang gua bilang tadi Soal plus 8 dan Plus 10 gold Itu akan terjadi Kalau seandainya Kamu plus 8 Itu gak punya item ROM Dan kamu paling miskin XP nya gak bakal dapet banyak Tapi kalau kalian jadi roamer Nah Ini yang penting Kalau kalian jadi roamer Dan kalian tidak menjadi player termiskin Kalian Tidak akan mendapatkan Plus 10 gold per 4 detik Dan tidak mendapatkan Yang namanya EXP bonus Dari item ROM Sehingga Ini connect ya Sehingga ketika EXP lanernya Paling miskin Romernya gak akan jalan Kenapa begitu bang? Ya memang Karena gold nya Dari si Romer Itu akan jalan Kalau dia paling miskin Kalau yang paling miskin EXP laner Ya gak akan jalan Dan disinilah Letak yang menurut gua Fatal Move nya Dari Dewa Mereka punya draft Bagus banget Harus gua akuin Kagura Itu solo Dilan Pasti bisa Clear cepet Dan kayaknya gak bakal ada masalah deh Sama Varsha Karena di level 1 Kayaknya Kagura yang gua liat Jauh lebih menang Ketimbang Varsha Draft nya Chow glue Coba kalian pikirin Kalau Chow glue nya Itu di EXP lan start nya Kira-kira menang siapa? Benedetta Kufra Versus Chow sama glue Gua sih pegang Chow sama glue Mau gimana pun Chow udah punya efek stun Anggaplah Van Strong punya efek stun Tapi kan harus di charge dulu Dan sementara itu Dixon Dia lemparin skill 1 Dapet heal Lempar skill 1 Dapet efek slow Dapet heal Ini dia Yang menurut gua Sangat disayangkan dari Saco Dia bisa Setidaknya memenangkan EXP lanenya terlebih dahulu Karena Beatrix Cloud Kayaknya ya Bakal main safe lah Gak bakal mungkin ada Banyak show lah Saco Kalau dia ke bawah Dari awal Dan dia membantu Clearwave Minion di EXP lane Ketimbang dia membantu Case di arah mid lane Mungkin akan ada Skenari yang berbeda Gak ada tuh Sprint kepake Gak ada tuh Yang namanya menit 2 Levelnya masih level 1 Liat nih ya di map ya Sumpah ini lama banget Sorry banget to say Itu Menurut gua Tidak dapet Momentnya yang di bawah ya Nih liat di bawah Van Strongnya stay Ya kan Walaupun gak dapetin informasi apapun Tapi Dixon gak dapetin EXP Gak dapetin level Dan Saco Masih standby di top lane Liat di river Dia niatnya mau apa Mau mengejar Douma Tapi Ya mau gimana pun Mengejar Douma juga Susah banget Akhirnya apa Akhirnya Saco gerak ke arah Jungler Sutsujin Sutsujin dapet retrinya Dan liat Saco Itu EXP nya segini Ingat ya Saco EXP nya segini Menit 1 07 Liat Dixon Artinya apa Artinya Dixon jauh lebih miskin Daripada Saco Dan ini dia Ketika Dixon nya tidak dapetin level Saco nya juga yang mau gak mau Gak bakal dapetin EXP yang sepadan Karena item rom nya tidak aktif Dan di 1.13 baru Dia ngelakuin recall Mau kemana dia tujuannya Jelas Baru dia ke bawah Tapi itu pun setelah Dixon recall Jadi ya Gak jalan EXP nya gak jalan Item rom nya gak jalan Dari awal yang gua liat Dewa bener-bener fall off banget Liat Veldora Dia gak last hit aja Tetep dapetin EXP Dan Saco Ketika dia abis recall Dia bukannya ke bawah Tapi ke arah jungle Dia ke mid lagi Wah ini gua ngerasa Move ini sangat fatal sekali Dan tetep bikin Dixon Yang berada di Level yang pertama Padahal dari Abis recall Dia bisa menuju ke arah bawah Temen-temen Dia bisa bantuin Dixon Dia bisa bantuin untuk Clear Wave Coba liat yang bantuin Di bawah siapa Case Dan coba pas liat case disini Gak dapetin apa-apa juga sebenernya Nih Detik 49 ya Setelah tadi sprintnya digunakan Case nya ke bawah Dia mau ngapain Berat banget move nya disini Kalau misalkan ini mau di Clear Sama case Dixon nya darahnya segini Dari awal Itulah pentingnya Move level 1 Agar Tidak terjadi hal-hal yang Seperti ini temen-temen EXP laner miskin itu Kadang romernya bisa Jadi miskin juga Makanya gue sangat setuju sekali Kalau misalkan dalam sebuah tim itu EXP dan romernya itu Harus bisa bekerja sama Karena ya kalau tidak bisa Bekerja sama ya Kayak gini jadinya Liat Dixon Bisa aja dia langsung di Petri Skill 1 Sama Veldora Karena damage nya jauh lebih tinggi Dan setelah recall Yang sangat gue sayangkan Dari Saco adalah Ya dia tidak mendapatkan Gerakan individu dia Ke arah bottom lane Ke arah Dixon Liat dia langsung belok Yang awalnya gue kira Dia bakal ke arah bawah Tapi ternyata Akhirnya dia malah Memilih ke arah jungle Mungkin mencoba Untuk secure Purple buff dari Lana ya Tapi liat bawahnya Makin jauh lebih miskin Veldoranya juga Udah deket banget Sama level 3 Bahkan dia jauh Bisa lebih set up Dan Saco Lagi-lagi Dia ngebantuin Untuk nge-clear Di arah mid lane Padahal yang gue tangkap Dari Kagura adalah Dia hero individual Dia bisa nge-clear sendirian Tanpa harus ada bantuan Dari Chou Dan tetap cepet kok Liat levelnya Van Strong sama Saco Ini dia perbedaannya Jelas banget kan XP lanernya Jalan dari Evos Icon Sorry Veldora level 3 Dixon level 1 Secara Kita liat Secara XP aja Ya berarti Saco gak paling miskin disini Kenapa Van Strong level 2 Mau level 3 Karena dia yang paling miskin Dia gak dapetin minion Tapi XP lanernya Dapetin minion Hingga pada akhirnya Ketika Dixon Selesai Abis recall Dia balik lagi dong Dia mau farming dong Liat Darahnya Udah setengah lagi aja Karena dia masih level 1 Dan Doma Dia gak bisa di-engage Dia gak bisa ditumbangin Dia mainnya safe Dan case-nya Disini udah matau glunya Kalah level Dia masih level 1 Dia mencoba untuk Melakukan movement Yang sama persis Seperti Pada umumnya Mid laner-mid laner Pas mau ada turtle Dia gerak Untuk mendapatkan level yang keempat Alhasil Case Juga malah ketahan Sama Veldora Dan tidak Mendapatkan Level Yang keempat Di menit yang kedua Tetep rugi disini Gue bilang Tetep rugi Karena apa? Karena yang pertama Saco nya level 2 Dia beli item rom Dia dari awal udah punya item rom Temen-temen Tapi Dixon nya Ini gak punya item rom Karena dia XP laner Dan kalau dia beli item rom disini Temen-temen ya Yang dapetin goldnya Cuma case Jadi tetep rugi Iya kan? Tuh Baru dapetin levelnya disini nih Tapi liat Veldora nya Dia level 4 Punya electo final blow Case nya level 4 Iya kebantu banget Tapi Tartal nya gak dapet Saco nya masih level 2 Dixon nya masih level 2 Dirusuhin deh habis itu Iya gak? Bang Kalau di kondisi kayak Si Saco atau Dixon Dixon dulu deh Kalau di posisi Dixon kayak gini Apa yang harus gue lakuin bang? Yang pertama Mungkin lu bisa beli item rom kali ya Karena lu paling miskin Biar lu tetep dapetin EXP nya Karena liat Dari posisi kayak gini aja Dixon Gak dapetin EXP Dia bisa recall Kalau dia punya item rom Setidaknya dia mungkin Bakal bisa dapetin sharing gold Yang plus 10 Kalau dia paling miskin Dan setidaknya dapetin EXP juga lah Tapi karena Gue gak ngerti Kenapa Saco tidak bergerak ke bawah Entah Dixon nya juga mungkin gak minta Gue gak tau komunikasinya Sorry to say Gue anggap Gue orang Outsider lah Tapi gue sangat menyayangkan move ini Karena Dewa itu kalahnya Gue bilang gak banget Karena ini aja sih Di menit kedua Dia Gak dapetin level 4 Saco nya juga Gue kira ini Ini recall Recall move yang wise banget Yang bijak banget Karena dia level 1 Dia recall Gue kira Dia bakal ke bawah Tapi enggak Gue Itu sempet kaget Dan Itu yang mungkin bikin gue Langsung mikir kayak Oke Ini miskomunikasi Ini mungkin Something yang Kita outsider gak akan tau Sama sekali Kecuali Dewa menunjukkan ya 2 menit awal Mik check nya seperti apa Biar kita mungkin bisa mengerti Coms nya seperti apa Dan Lagi-lagi Saco nya kemit Jadi yang gue liat Disini Terlalu banyak move Yang begitu wasted Terlalu banyak move Yang begitu Sangat disayangkan Bagi kubu dari Teman-teman Dewa Dan liat Di menit ketujuh Dixon nya level 7 Veldor nya level 9 Gold nya unggul 2000 Ya endgame Bang Kalau gitu gambaran yang paling enak Misalkan ya Misalkan Kita itu punya romer yang mau rusuh Itu gimana bang caranya Ya kan Secara kan dari draft Glue sama Apa Glue sama cowok ini kan rusuh banget Nih gue ambil contoh dari Evos Legends lawan Brand kalau gak salahnya Let's go Ini dia contohnya yang mau gue kasih liat Ya kan Ketika Kalian tuh ngerusuhnya gak sendiri Tapi berdua Sama romer Nah liat Connection XP laner Sama romer Ini penting banget teman-teman Makanya ini salah satu contoh Dimana kalau misalkan kalian punya draft Yang emang mau rusuh dari awal Gak cuma misalkan Masya atau Lolita Kita ambil contoh mungkin Matilda Grok Contohnya ya kan Grok nya EXP Matilda nya romer Bisa kok rusuh-rusuh kayak gitu Clear cepet juga bisa Chowglue Apalagi Chowglue itu rusuh banget Di XP laner Kalian tau gak Kenapa tadi Van Strong Itu di awal game Memilih untuk Menuju ke arah XP laner Coba ya kita ambil contoh ya Nih Dari awal aja Dia menuju ke arah XP laner dari mapnya Ya tujuannya satu jelas Karena dia gak mau Benedetta nya Ini berhadapan sama Chowglue Yang dimana sangat rusuh sekali Untuk permainan XP laner di awal game Dan itulah yang membuat Sebenarnya Sangat Fatal sekali Dewa di game yang ke-6 Kalahnya bener-bener Yang gue bilang tadi Kalahnya Meh banget Nah Contoh Chow early game Yang menurut gue bisa Gue ambil dari Keyboy Ini beda lagi nih Jadi kalo misalkan kita ambil contohnya Dari Keyboy Di detik-detik awal Yang dilakukan sama Keyboy Adalah dia merusuh ke junglernya Dia gak nge-clear Lane di mid Karena apa? Karena di mid Mau gimana pun Jarang yang kena freeze di mid Kenapa Keyboy geraknya ke arah Purple buff Selain ngegangguin tas Liat Map connection Antara boots Dan juga Keyboy Disini mereka Saling connect Satu sama lain Dan yang dilakukan Sama boots Adalah dia nge-cut Wave minionnya Karena sekalipun Psychochnya bakal ngerespon Keyboy ini udah hadir disini Dan dia bakal bisa bergerak Untuk ngerusuhin balik Si Psychochnya Dan kenapa Keyboy EXP-nya udah jalan Kayak yang gue bilang tadi Karena Bootsnya farming Bootsnya tuh Tidak menjadi X-Planer paling miskin Berbeda dengan Dixon Yang menjadi X-Planer paling miskin Dan membuat Roaming item dari Sako Itu tidak berjalan Sama sekali Makanya gue bilang Sako itu Bukan berarti Dia gak beli Item ROM Bukan Tapi karena Dixonnya Tidak berjalan Goldnya Dia tidak dapetin Gold dan EXP Makanya Dixon jadi Orang yang paling miskin Karena dia gak punya Item ROM juga Ya alhasil Cuma bisa sabar Gak dapetin level Yang sepadan Dan Sako disini Tidak mendapatkan Move apa-apa Yang gue tangkap disini ya Sako di game ke-6 Itu tidak bikin move Tidak bikin play Tidak bikin EXP-nya berjalan Dan itu yang membuat Dewa Sangat bobrok Untuk di game yang ke-6 Congrats untuk Evo's Icon Lagi dan lagi Harus gue repeat Alasan kenapa Gue ambil game ke-2 Dan game yang ke-3 Itu menunjukkan Mentalitas dari Evo's Icon Yang membedakan Dengan tim-tim lain Kenapa mereka bisa Jadi juara Kalau game yang ke-6 Ya kalian bisa Menyimpulkannya itu sendiri Dan Silahkan Berkomentar Tentang MDL Season Yang ke-7 Sebebas kalian Karena gue ngerasa Tidak ada Batasan kok Untuk beropini Dan congratulations Sekali lagi Untuk Evo's Icon Karena seperti yang gue bilang Mereka deserve Untuk memenangkan MDL Season kali ini Gak cuma mental Regenerasinya berhasil Dari Evo's Anyway Gue KB Mohon pamit diri diri Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa bahagia Dadah